Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Lugia Artois Benar-benar membahas tentang teknologi, games, dan hiburan Setelah di video sebelumnya, saya membahas tentang sebuah gameplay yang ditunjukkan oleh Sony PlayStation 5 Dengan grafis dan teknologi terbarunya oleh Unreal Engine 5 Dan saya rasa kurang abdul jika saya tidak membahas tentang controller atau tulang rusuk dari PlayStation 5 ini Ini adalah sebuah pro controller Ini pensil Tapi bukan ini yang akan saya bahas Ini permen min Terus apa anjing? Daripada gigit pensil, mending gigit min Dan ini adalah pro controller PlayStation 5 Dan ini adalah pro controller PlayStation 5 Dengan warna dominan putih dan warna hitam yang hanya sedikit di sebagian titik Controller ini diberi nama DualSense Dan desain yang tidak jauh berbeda dari generasi sebelumnya Hanya ada perbedaan di beberapa titik Seperti pemindahan lampu LED yang sebelumnya di atas controller sekarang berubah menjadi di samping kiri kanan di touchpad controller Dan perbedaan lain yang sedikit mencolok yaitu terletak pada tombol L2 dan R2 yang sedikit merunci Dan seperti apa sih inovasi dan fitur baru yang diterapkan oleh Sony kepada controller barunya yang diberi nama DualSense ini? Oke jadi fitur atau inovasi pertama yang diberikan oleh Sony kepada DualSense controller terbaru dari Sony ini Teknologi haptic feedback Teknologi gedaran sendiri sebenarnya bukan barang baru yang disematkan oleh Sony Karena generasi sebelumnya oleh Sony sendiri sudah disematkan oleh teknologi gedaran yang diberi nama gedaran Rumble Tapi di controller DualSense ini mereka itu menyematkan sebuah teknologi feedback yang dimana akan memberikan sensasi berbeda Sebagai contoh saat kita memainkan game racing dan kemudian kita menabrakan mobil ke tembok Itu sensasinya akan jauh berbeda saat kita melakukan tackle di sebuah permainan sepak bola Dan kamu bahkan bisa merasakan sebuah tekstur atau perbedaan saat kamu berlari di lapangan rumput atau hanya sekedar berjalan di lapangan rumput Masih lainnya yang disematkan oleh Sony kepada controller terbarunya DualSense ini adalah Adaptive Trigger Fitur Adaptive Trigger yang diaplikasikan ke tombol L2 dan R2 memberikan sensasi yang berbeda Game bisa mengatur tingkat kekerasan tombol itu sesuai dengan aktivitas yang sedang dilakukan di dalam jamnya Sebagai contoh, jadi pemain bisa merasakan sensasi tersendiri ketika menarik busur atau melepaskan panah menggunakan tombol tersebut Atau ketika berakselerasi di dalam sebuah mode off-road melewati jalan depan Dan tentunya kombinasi dari Adaptive Trigger dan Haptic Feedback yang disematkan oleh Sony ini kepada controller terbarunya DualSense akan memberikan sensasi berbeda dari setiap permainan yang ada Mengutip dari beberapa sumber dan membandingkannya dengan harga dari controller PlayStation 4 generasi sebelumnya yang dijual dengan harga Rp 900.000 DualSense dari PlayStation 5 yang diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar Rp 1.500.000 Kita berharap saja di akhir tahun 2020 ini PlayStation 5 akan resmi dijual di pasaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton video dari saya dan see you di video lainnya!